Hai Oke kali ini kita mau review ini adalah parlet 54 kali 3 RGB full color jadi RGB full color jadi yang pertama kita akan lihat dari sisi mataladnya jadi seperti ini ya mataladnya jadi di kanan ada empat kaki di kiri ada empat kaki di lima empat kali tiga ya 54 kali tiga full color for in one red green blue dan white kita coba nyalakan dengan mixer ini harapnya ini lumayan terang ya kalau kita lihat biasanya kalau red itu kan warnanya enggak terlalu terang ya warna paling redup diantara warna-warna lainnya red kemudian kita lihat green yang jauh lebih terang Hai green Hai kemudian kita lihat dulu hai 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 dan white warna yang paling terang ini warna putih itu selalu warna yang paling terang hai 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 Oke ini kita pasang dulu Hai langsanya biar kita bisa nyalakan semua jadi hasilnya itu seperti apa kalau nyala secara full jadi empat warna kita nyalakan bersamaan red green dan blue dan white red green blue white hai 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 ini kita hanya belum pernah review yang full color for in one ya kita seringnya yang kalau kakwa full color three-in-one red green blue ini baru kita pertama review coba kita lihat Hai kalau kita nyalakan secara full Hai ini sebelumnya udah mati Hai ini sebenarnya terang banget sih karena kayak dilihat kamera jadi gak terlalu terang banget coba kita ke tembok tembok oke itu tadi jalannya seperti itu ya jadi memang ya sangat terang ya dibandingkan dengan yang volcar 3-1 lalu ini benar-benar 3 watt ya 3 watt murni kenapa saya bilang seperti itu karena dari power supply nya kita lihat output power supply nya itu tegangannya sudah 36 volt biasanya kalau 36 volt itu watt nya itu 3 watt yang murni kalau yang 24 biasanya 2,5 atau mendekati 3 jadi gak 3 watt murni kalau ini sudah 36 volt jadi salah satu untuk membedakan lampu para itu 3 watt murni atau enggak salah satunya dari power supply nya kalau power supply output nya 36 volt biasanya itu ya 3 watt murni kalau yang 24 kalau yang 24 biasanya ya mendekati 3 watt ada yang 2,5 2,5 watt tapi kan kalau orang nyebut 54 x 2,5 watt kan gak gak lucu ya jadi biasanya nyebutnya tiga 54 x 3 watt walaupun memang gak murni tapi ada juga yang di bawah 2 watt juga ada oke kita akan review kita matikan dulu nah gelap banget langsung gelap kulit kita nyalakan dulu lampunya ini tempat review nya berantakan karena tempat service juga kalau kalian bisa lihat disini di dalam ini dia itu udah pakai sistem pendingin yang lumayan tebal pakai headsink yang lumayan tebal kemudian kalau kalian bisa tengok dari bawah sini ini modulnya itu sudah terpisah jadi display dan modul utamanya itu terpisah dari tingkat berat ini beratnya itu sudah di atas 4 kg di atas 4 kg rata-rata kalau lampu yang bagus dia akan punya berat yang lebih dibandingkan yang lampu-lampu murah ini harganya memang di atas 1 juta harganya di atas 1 juta tapi sebanding dengan kualitas dan kata jaman warna kata jaman cahaya jadi lebih terang dibandingkan lampu-lampu yang di bawah 1 juta kalau secara fisik sama aja bentuknya sama seperti ini kemudian yang bikin berat memang kan spare part yang di dalam kalau saya ini dia udah memakai ini oversupply sudah besar seperti ini seperti ini kemudian modulnya modulnya dia udah pakai yang seperti ini dia udah terpisah modulnya seperti ini jadi display dan modul utamanya itu udah terpisah seperti ini ini salah satu ciri khas lampu yang lumayan bagus ya bagus lah tingkatannya itu udah di atas rata-rata udah harganya rata-rata di atas 1 juta oke ya kemudian ini dia sudah pakai 4 line 4 line kabel jadi 2 kabel AC input output kemudian 2 kabel DMX input dan output nya ini panjangnya kurang lebih 1 meter apalagi ya kayaknya itu aja sih reviewnya kita lihat nih kalau kalian memang punya dana yang cukup bagusnya beli model-model seperti ini nggak bakalan kecewa jadi nggak perlu upgrade-upgrade lagi untuk beli parlet tinggal diperbanyak aja jumlahnya oke itu sedikit review parlet 54 full color 4 in 1 mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like share subscribe dan komen thank you